Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa seorang wanita ditemukan tewas bersimba darah di dalam rumahnya di dusun 13 Desa Mendoge, Asahan, Sumatra Utara. Diduga korban tewas dibunuh orang tak dikenal. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, sarung, dan benda tajam di tempat kejadian. Orga Desa Mendoge, Asahan, Sumatra Utara dikejutkan dengan tewasnya Orli Dena Baban, ibu rumah tangga berusia 54 tahun di rumahnya. Pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawan atas meninggalnya korban. Jentina Borusi Letonga anak korban menceritakan peristiwa kejadian, di mana korban saat itu tinggal bersama kedua anaknya. Saat anak korban tengah tertidur pukul 3 pagi, anak korban sempat mendengar teriakan minta tolong. Namun anak korban tak berdaya, karena saat kejadian seluruh lampu ruangan mati. Warga yang juga mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun korban ditemukan tergeletak di ruangan tamu dalam kondisi tak bernyawa. Usai membunuh, pelaku kabur melewati jendela yang telah ia bongkar saat masuk ke dalam rumah. Pelaku sendiri masuknya dari mana? Dari keterangan adik itu dia masuknya dari mana? Pelaku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahkan. Oh dipecahkan? Iya, kacanya dipecahkan. Gak tahu gitu saat kejadian? Iya, katanya ya cuma dengar suara banget teriak-teriak, tapi karena kan laku dimatikan. Jadi orang tuh gak bisa lihat. Dia terbangun tapi gak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mamak, adik kedua sama mamak satu. Oh dari keterangan adik? Diapain sih mamak? Atau dipukul atau ditikam gitu sih mamak? Katanya sih mamak ditikam. Tikam. Ada. Ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dengan menanyai sejumlah saksi. Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sarung dan benda tajam. Mayat telah dibawa ke rumah sakit Bayangkari untuk dilakukan otopsi. Untuk bisa mengetahui penyebab daripada kematian tersebut atau meninggalnya seseorang itu. Jadi kita nanti menunggu hasilnya dan kami mohon doanya kepada rekan-rekan semua agar kiranya pelaku dapat segera kita ungkap. Dan saat ini penanganannya perkenaan tersebut, kita bekerja sama dengan Satres Tim Pores Asahan bersama dengan Polsek Pumbi Manugi untuk segera mengungkap pelaku kiranya dapat diungkap. Kira-kira benda-benda apa saja Pak yang diamankan dari lokasi Pak? Nah tadi ada beberapa benda yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara. Yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung. Sarung yang terbuat dari plastik yang berwarna orang. Polisi masih melakukan penyelidikan dan akan mengungkap pelaku atas kematian korban dengan dibantu Satres Tim Pores Asahan. Benda pertama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Kita ke Medan. Pemirsa Jamaat Tarikat Naksabadiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Deliserdang, Sumatera Utara Kamis malam sudah melaksanakan sholat tarawih. Berdasarkan hisap Komaria Naksabadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 1 April 2022. Melalui sidang Dewan Majelis Patwa Tarikat Naksabadiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah dengan menggunakan metodi hisap Komaria 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada esok hari 1 April 2021. Dengan masuknya Ramadan besok hari, puluhan Jamaat Tarikat Naksabadiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Medan di Deliserdang sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Berbeda dengan tahun sebelumnya ketika awal pandemi, tahun ini Jamaat sholat tarawih lebih banyak. Tarawih dilaksanakan di Ponpes Darusofah Marindal Deliserdang. Tarawih pada malam pertama ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Tarawih ini juga lebih awal dilakukan dari ketetapan pemerintah. Memakai metode hisap Komaria. Metode ini sudah ada dalam ajaran Tarikan Naksabadiyah di mana yang sudah diputuskan dalam sidang Dewan Patwa kemarin. Ini berarti berbeda dengan pemerintah? Ya, ini karena ini adalah metode dari Tarikan Naksabadiyah kita yang memang dari tahun ke tahun memang ada sedikit perbedaan. Namun perbedaan itu bukanlah menjadi hal yang perlu kita besar-besarkan karena ini untuk memang lingkungan kita sebagai jemaah Tarikan Naksabadiyah Al-Kholidiyah yang berpusat di Ponpes Darusofah Marindal Deliserdang. Itu artinya kita besok sudah memulai puasa Pak? Itu artinya kita besok memulai puasa bagi jemaah Tarikan Naksabadiyah Al-Kholidiyah. Kita gitu. Nah, untuk Tarawih tadi sendiri Pak, kita lakukan berapa rokat Pak? Kita melakukan Tarawih itu 20 rakaat dengan 3 witib. Meski mengalami perbedaan dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, jemaah Tarikat Naksabadiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah yang berharap perbedaan ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!